Pemerintahan itu sendiri, dia butuh kolaborasi. Kolaborasi tadi, begitu banyak kolaborasi kita. Kami tadi sampaikan bahwa kita meninggalkan good governance karena itu sudah senjak kalah, karena akturnya itu hanya beberapa etika pilar saja, yaitu masyarakat, kemudian swasta, dan juga pemerintah. Nah, tetapi masyarakat itu diberi peran yang sangat kecil sekali, juga sangat rendah sekali, sehingga perlu kita dorong, sehingga masyarakat menjadi lebih berperan lagi, karena negara itu tidak sekedar pemerintah. Negara itu ada unsur juga masyarakat yang betul-betul menjadi unsur yang sangat penting dalam setiap kebijakan pemerintahan. Nah, tetapi dalam kursus termini kami sampaikan bahwa mudah-mudahan wacana-wacana ini, ataupun diskusi ini berlanjut terus, sehingga betul-betul kita punya, ada semacam istilahnya knowledge memory, itu ada di kita, karena tadi begitu banyak yang disampaikan terkait dengan masalah COVID, itu justru ini bukan kali pertama data kita itu bermasalah, justru ini pemerintah kita tidak punya knowledge memory, artinya pengetahuan tentang memori yang lama, tentang data itu juga itu perlu kita lakukan. Nah, mengingat di penghujung ini, kami sampaikan bahwa tadi saya bilang, membangun kekeluar pemerintahan yang terbuka itu justru harus ada istilahnya kolaborasi governance, jadi ada kolaborasi pemerintahan kita, jadi masyarakat yang berkepentingan, kemudian swasta maupun negara, itu justru harus satu visi, jadi orang tidak memiliki visi yang jangka pendek, tapi visi yang jangka panjang. Nah, jangan sampai secara politis itu, semua orang yang akan naik menjadi pejabat, justru itu visinya pendek, sehingga apa? Sehingga ini kesempatan pertama, dan juga kesempatan kedua, dan seterusnya. Tapi harusnya dibangun adalah visi panjang, atau visi lama, visi ke depan, karena sekarang ini di era yang kita sama-sama saksikan ini, era distrupsi, bukan lagi era, apa namanya, era yang kelasi, tapi justru era distrupsi, era yang di mana dikecahkan oleh era ini. Nah, oleh sebab itu seorang pemimpin, seorang pejabat, tentunya harus punya inovasi, karena inovasi sekarang ini adalah ideologi global. Inovasi menjadi global, kenapa? Karena ketika orang tidak memiliki inovasi di tengah-tengah pandemi kini, justru dia akan tidak maju, tidak makmur juga, seperti itu. Nah, kemudian kami perlu sampaikan juga bahwa kalau tantangan yang besar kita sekarang ini adalah ketika kita membangun demokrasi, birokrasi, dan demokrasi, nah, yang menjadi tantangan itu adalah politik menjadi dilema. Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh apa namanya, Eva E. Johnny Halevy tentang birokrasi dan demokrasi, ini betul kalau dilema. Artinya apa? Bahwa membangun demokrasi dan juga birokrasi, yang akan menjadi tantangan besar adalah dilema politik sendiri. Kenapa politik? Itu akan lebih populis dibandingkan dengan lebih rasional dan sebagainya. Nah, itu teori yang ada. Nah, olehnya ke depan, mungkin kita melihat bahwa bagaimana mendorong sehingga rakyat ini itu diperankan lebih optimal, lebih maksimal, sehingga betul-betul seluruh kebijakan pemerintah itu mereka juga menjadi bagian dari pengawasan kita. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.